Sementara itu, pemirsa Partai Perindo terus membagikan gerobak gratis kepada para pedagang. Bantuan dari Partai Perindo tersebut membuat para pelaku usaha mikro dan kecil terbantu. Salah satunya yang dirasakan oleh Kardilah, pedagang soto paru, yang sehari-harinya mangkal di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Pemata ini sepertinya pas menggambarkan nasib Kardilah, pedagang soto paru yang sehari-harinya mangkal di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Kardilah kini bisa tersenyum, usahanya semakin laris sejak mengganti gerobak lama dagangannya, dengan gerobak gratis dari Partai Perindo. Sebelumnya, niatan Kardilah mengganti gerobak lamanya yang sudah tidak layak terkendala biaya, padahal Kardilah paham betul selain rasa kebersihan tempat menjadi faktor usaha kuliner di lirik pembeli. Kardilah mengaku omset berjualannya bisa mencapai 5 juta rupiah tiap minggunya. Itu sebabnya dengan binaan Partai Perindo, Kardilah optimis mampu mengembangkan usahanya ke depan. Tidak hanya itu, Kardilah ingin Partai Perindo konsisten untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang membutuhkan, terutama pedagang kecil seperti dirinya. Dari Jakarta, Timainews melaporkan.